Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari Biologi A semester 3 Di sini saya akan berusaha menjelaskan terkait siklus hidup Ascomicota dan Basidioicota Reproduksi aseksual pada Ascomicota uniseluler yaitu dengan membentuk tunas Pembentukan tunas atau blastospora diawali dengan dinding sel menonjol keluar membentuk tunas kecil Nukleus di dalam sel induk membelah dan salah satu nukleus bergerak ke dalam sel tunas Sel tunas kemudian dipercaya dari sel induk untuk membentuk individu baru Kadang tunas hanya melekat pada induk membentuk rantai hivasmu atau pseudohiva Reproduksi aseksual pada Ascomicota multiseluler dengan fragmentasi miselium Dan membentuk konidian atau spora pada ujung konidivor Pembentukan Ascopora di dalam Aspus dari dua hiva berlainan jenis saling berhubungan Salah satu hiva membentuk alat kelamin jantan atau anteridium Dan hiva lainnya membentuk alat kelamin betina atau Ascogonium Setiap jenis kelamin punya inti haploid Pada Ascogonium tumbuh trichogin atau terhubung archegonium dan anteridium Plasma pindah dari anteridium ke Ascogonium atau Plasmugami Kedua inti haploidnya berpasangan Ascogonium membentuk hiva Kumpulan hiva Ascogonium dikaryotik membentuk Ascocard Ujung hiva pada Ascocard membentuk Ascus dengan dua inti haploid berpasangan Kedua inti mengalami karyogami atau penyatuan inti Sehingga terbentuk diploid Diploid mengalami myosis membentuk empat inti haploid Masing-masing membelah secara mitosis Di dalam Ascus terdapat delapan inti haploid Kedelapan inti lingkungan dinding sel membentuk Ascospora Ascospora yang telah masak akan pecah keluar Jatuh di tempat yang cocok Akan berkecambah membentuk hiva Haploid baru atau miselia Tahap-tahap reproduksi seksual Basidio miquota adalah sebagai berikut Hiva plus dan hiva min Yang berinti haploid Berkecambah dari Basidio spora Kedua hiva ini saling bersinggungan Plasmagami terjadi antara hiva plus dan hiva min Sehingga inti salah satu hiva pindah ke hiva lainnya Membentuk hiva dengan dua inti haploid Yang berpasangan atau di karyotik Hiva haploid di karyotik Akan tumbuh menjadi miselium haploid Miselium bikaryotik Tunggu dan membentuk badan buah Atau yang disebut dengan basidiosca Pada ujung-ujung hiva basidiosca Terjadi karyogami Sehingga membentuk basidium Yang berinti diploid Inti diploid dalam basidium Akan membelah secara miosis Menjadi empat inti yang haploid Basidium membentuk empat tonjolan Yang disebut dengan sterigma Pada ujungnya Satu inti haploid Pada basidium Kemudian masuk ke dalam salah satu sterigma Dan berkembang menjadi badiospora Jika badiospora terlepas dari basidium Dan jatuh pada tempat yang sesuai Maka akan tumbuh menjadi hiva Yang haploid Terima kasih telah menonton!